Makanan Cina terkenal di seluruh dunia. Terlepas dari citra klasik sumpit, kebanyakan orang tidak tahu tentang sejarah atau legenda dibalik makanan Cina. Makanan Cina diolah berdasarkan konsep falsafah ying yang dan lima elemen. Bagi mereka makanan bukan hanya sekedar bahan dan teknik pengolahan saja tetapi juga merupakan perpaduan dari aspek sejarah, seni, sosial, dan filsafat. Makanan Cina diberi nama berdasarkan aspek atau sejarah yang mendasarinya. GST Tiup mempersembahkan cerita dibalik sembilan makanan Cina dengan nama unik yang terkenal. Sembilan Nama Unik Makanan Cina Semut Memanjat Pohon Semut memanjat pohon berasal dari bahasa Cina Mayi Sangsu yang artinya semut di pohon, dalam bahasa Inggris disebut and climbing the tree. Bukan semut sebenarnya, melainkan tumis daging cincang dengan bihun. Makanan ala Sichuan ini telah memikat hati dan selera sejak dinasti Yuan tahun 1200-1300an, diceritakan tentang seorang janda miskin bernama Doe diberi sisa daging cincang dan bihun serta memasaknya untuk diberikan kepada ibu mertuanya yang sudah rentah. Karena rabun dekat, ibu mertuanya salah mengira potongan daging kecil itu sebagai semut. Doe menjelaskan apa yang dimasaknya. Karena sangat lezat, ibu mertua menceritakan hal ini kepada para tetangganya dan sejak saat itu makanan ini diberi nama semut memanjat pohon yang akhirnya menyebar ke seluruh Cina. Kepala Terbang Kepala Terbang berasal dari bahasa Cina Chang Ying Tu yang artinya kepala terbang. Dalam bahasa Inggris disebut flyhead, ini sebenarnya hanya kacang hitam yang digoreng dengan kucai bawang putih. Penemuan baru pada tahun 1980-an dan merupakan makanan khas Taiwan yang sering disalahartikan sebagai masakan Sichuan karena kepedasannya. Koki Deng Wen Kiang dilatih di Sichuan dan kembali ke Taipei untuk membuka restoran. Karena dapur sering memiliki sisa kucai bawang putih dan potongan daging, dia membuat hidangan dengan sedikit cabai dan bumbu sederhana agar tidak sia-sia. Awalnya makanan ini adalah untuk pegawai. Mereka menyukai rasa yang enak dan sangat pedas membuat seperti mau terbang, jadi mereka menamai hidangan tersebut Kepala Terbang. Akhirnya makanan ini ditambahkan ke menu restoran dan menjadi terkenal. Potongan paru-paru suami istri Potongan paru-paru suami istri berasal dari bahasa Cina Fuki Vapian yang artinya potongan paru-paru suami istri. Dalam bahasa Inggris disebut husband and wife lung slice. Makanan ini adalah hidangan Sichuan yang populer, disajikan dingin atau pada suhu kamar, terbuat dari daging sapi dan jeruan sapi yang diiris tipis. Bahan-bahan umum dalam versi modern termasuk hati sapi, lidah dan babat dengan berbagai bumbu dalam jumlah banyak, termasuk lada Sichuan. Terlepas dari namanya, paru-paru sebenarnya jarang digunakan. Pada akhir dinasti Qing, banyak orang Muslim yang tinggal di Chengdu menjual irisan daging dan jeruan sapi. Sepasang suami istri di Chengdu menjadi terkenal karena masakan irisan daging dan jeruan sapi yang memiliki cita rasa yang sangat enak. Bisnis mereka berkembang pesat. Namun, anak-anak nakal sering mengejek pasangan itu dan menempelkan kertas bertuliskan Fuki Vapian di punggung mereka sehingga orang yang melihat akan meneriakan kata-kata itu. Belakangan, seorang pedagang mencoba Fuki Vapian dan sangat puas. Dia memberi mereka plakat berhuruf emas bertuliskan Fuki Vapian, dan nama itu melekat sejak saat itu. Ikan Tupai Oh my God! What? Oh no! Ikan tupai berasal dari bahasa Cina Songsu Guiyu yang artinya ikan tupai mandarin. Dalam bahasa Inggris disebut Squirrel Feast, tidak ada tupai, hanya ikan. Ini adalah makanan Jiangsu yang terkenal, namun berasal dari Suzhou. Makanan ini disiapkan dengan membuang tulang dan mengukir dan menghias ikan mandarin menjadi mirip tupai. Lalu menggorengnya dengan mentega sebelum menyiramnya dengan saus asam manis. Makanan ini populer sejak dinasti Qing dan tercantum dalam buku Masak Kekaisaran, Diao Ding Ji. Konon Kaisar Qianlon melihat ikan mandarin saat dalam perjalanan ke Provinsi Jiangsu dan meminta koki lokal terbaik untuk memasak ikan tersebut. Sang koki menunjukkan keahliannya. Dia membuang tulang ikan, mengiris dagingnya menjadi bentuk mekar, mengangkat ekornya, merendam dalam telur kocok dan menggorengnya, kemudian menuangkan kuah asam manis yang panas dan harum. Bentuk ikan goreng dan suara saus yang mengepul di atasnya mengingatkan kaisar pada tupai, sehingga diberi nama ikan tupai mandarin. Buddha melompati tembok Buddha melompati tembok berasal dari bahasa Cina Vo Tiao Kiang yang artinya Buddha melompati tembok, dalam bahasa Inggris disebut Buddha Jump Over the Wall. Makanan ini terkenal sejak dinasti King, tahun 1644 sampai tahun 1912. Dikisahkan seorang sarjana dan teman-temannya berkelana melewati Fujian. Sarjana itu menyimpan semua bekal makanannya di dalam bejana tanah liat yang biasa dipakai untuk menyimpan arak. Setiap kali dia makan, dia menghangatkan bejana tersebut di atas api. Begitu mereka tiba di Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian, sarjana itu menghangatkan makanannya. Baunya menyebar ke biara Buddha tempat para biksu sedang bermeditasi. Meskipun biksu tidak diperbolehkan makan daging, salah satu biksu tergoda dan melompati tembok. Salah satu teman sarjana yang merupakan penyair mengatakan bahwa bahkan Buddha pun akan melompati tembok untuk memakan hidangan lezat tersebut. Sejak saat itu makanan tersebut diberi nama Buddha melompati tembok. Mie menyeberang jembatan Mie menyeberang jembatan berasal dari bahasa Cina Guo Kiao Mi Xian yang artinya mie jembatan Yunan. Dalam bahasa Inggris disebut Crossing the Bridge Noodle, makanan ini adalah sup bihun yang berasal dari provinsi Yunan di Cina. Dikisahkan seorang sarjana di sebuah pulau kecil belajar keras untuk ujian kekaisaran. Istrinya yang menyiapkan bekal menyadari bahwa saat menyeberangi jembatan ke pulau besar, supnya sudah dingin dan mie sudah lembek. Dia kemudian memutuskan untuk mengisi panci tanah dengan kaldu mendidih dan melapisi minyak di atasnya yang berfungsi sebagai isolasi untuk menjaga kaldu tetap hangat. Mie dan bahan lainnya disimpan dalam wadah terpisah. Ketika waktu makan, suaminya tinggal mencampurkan kedua wadah itu menjadi sup hangat. Sejak saat itu makanan tersebut diberi nama Ni Jembatan Yunan. Ayam Pengemis Ayam Pengemis berasal dari bahasa Cina Jiao Hua Ji yang artinya ayam pengemis. Dalam bahasa Inggris disebut Begar Chicken, makanan ini sangat populer di Cina dan banyak daerah yang mengklaim sebagai makanan asli mereka. Namun sebagian besar ahli setuju bahwa hidangan ini berasal dari Hangzhou. Diceritakan bahwa seorang pengemis yang kelaparan memiliki seekor ayam tetapi tidak memiliki kompor untuk memasaknya. Karena putus asa, dia membunuh dan menutupi ayam itu dengan lumpur dan memanggangnya. Kaisar Kianlon dari dinasti Qing kebetulan lewat. Tertarik oleh aromanya, dia berhenti dan makan bersama pengemis tersebut. Kaisar sangat menyukainya sehingga ditambahkan ke daftar makanan wajib ke Kaisaran dengan nama ayam pengemis. Di Beijing, ayam pengemis juga disebut ayam Fugui atau Fuguiji yang artinya ayam kaya dan mulia. Ayam Bang Bang Ayam Bang Bang berasal dari bahasa Cina Bang Bang Ji yang artinya ayam bang bang. Dalam bahasa Inggris disebut Bang Bang Chicken. Makanan ini adalah masakan Sichuan dan mulai dibuat pada masa dinasti Qing. Menurut cerita, seorang koki di suatu desa di daerah pegunungan menguasai saus spesial dengan ramuan lokal untuk ayam. Tapi ayam hanya tersedia saat hari besar sehingga tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Dia bisa mengiris ayam, tetapi sulit mengiris secara merata karena ada tulangnya. Untuk itu, sebelum diiris dia memukul daging dan tulang ayam dengan tongkat kayu yang tebal. Para pengunjung mendengar suara pululan yang keras dari dapur sehingga makan itu diberi nama ayam Bang Bang. Dalam beberapa tahun terakhir, Bang Bang Chicken telah menjadi makanan favorit di kota-kota besar Cina. Mapo Tahu Mapo Tahu berasal dari bahasa Cina Mapo Taufu yang artinya Tahu Nenek Bopeng. Dalam bahasa Inggris disebut Mapo Taufu, masakan ala Sichuan ini telah memikat hati dan selera sejak 1862. Pertama kali ditemukan di warung yang melayani pekerja keras di dekat jembatan terkenal di Chengdu ibu kota Provinsi Sichuan. Nenek Chen, pemilik dan sekaligus koki dari warung tersebut adalah seorang wanita dengan wajah bopeng, sehingga dijuluki Chen Mapo. Makanan Chen menjadi sangat populer sehingga dinamai sesuai namanya dan tersebar ke seluruh Cina, bahkan disebutkan dalam puisi sastra klasik. Warung ini masih ada sampai hari ini dan makanan in telah menyebar ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!